Mangga puter? Bikin pinter? Ya, itulah yang akan terngiang di benak kita saat pingin buah yang bikin kita menelan ludah. Dan pastinya langsung terbayang nikmatnya buah mangga segar dan rasanya... Hmm... Apalagi petik langsung dari pohonnya. Akhirnya sampai sudah di tempat yang kita tuju. Meski panas begitu terik, namun suasana asri begitu terasa ketika memasuki area wisata kampung Mangga Alpukan. Berlokasi di desa Oro-Oro Omboh atau orang lebih suka menyebutnya Rombo Kejamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Pertama-tama yang tampak di area ini sederetan gazebo yang tertata rapi dan terkesan asri. Tentunya dikelilingi pohon mangga yang bikin rindang dan sejuk. Sehingga kita bisa betah berlama-lama sambil menikmati suasana. Bagi pengunjung yang baru datang, wajib pesan tempat terlebih dahulu. Jika tidak, kita tidak ke bagian tempat lho. Tuh ya kan, semua tempat sudah penuh. Mereka sudah pada asik sambil menikmati hidangan yang pastinya menu khas dari desa tersebut. Dan tak lupa, protokol kesehatan tetap dijalankan. Untuk tempatnya jangan khawatir. Area ini siap menampung banyak pengunjung. Terima kasih. Warung Kampung Mangga ini awalnya adalah gagasan dari wisata petik mangga. Yang memang secara umum bahwa di tempat kami ini adalah sudah terkenal dengan Mangga Koronal 21. Atau Mangga Putar Kabupaten Pasuruan yang berarti Anggalan. Kemudian, dengan viralnya Mangga Koronal 21. Atau Mangga Putar ini, kami mencoba untuk menjemput bola. Dan berusaha untuk menghadirkan masyarakat luar. Bisa nyaman di sini, bisa nyantai di sini, dan bisa memetik mangga langsung juga di depan. Fasilitas yang kami siapkan, tentu tempat, yaitu tempat komplom, tempat makan, juga busola. Dan ada lagi fasilitas yang kami siapkan untuk para pengunjung. Yang khususnya ingin petik mangga ke kebun mangga, itu kami siapkan fasilitas kendaraan angkutan wisata. Yang itu bisa mengantar pengunjung kemana saja, di area, di lokasi, termasuk di kebun mangga, yang memang tempat pemroduksi dari Mangga Koronal 21 itu. Kalau gagasan wisata petik mangga, sudah tiga tahun. Cuman yang warung kampung mangganya ini baru satu tahun. Dan Alhamdulillah sangat diterima oleh masyarakat. Dan masyarakat luar bisa mengenal juga di tempat ini. Harapannya kami bahwa tempat ini memang betul-betul bisa dijadikan tempat untuk edukasi kami, edukasi masyarakat, dan tempat untuk bisa membuat perekonomian masyarakat kami itu lebih ketika. Khususnya dari petani Mangga-nya, termasuk dari UMKM-nya, ini bisa kita tampung, bisa kita pasarkan di tempat ini. Dengan rencana pengembangan tempat ini, kami tetap ingin bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah desa, pemerintah kawupaten, maupun provinsi dalam mengembangkan usaha kami di sini. Yang tentu menurut kami ini masih belum cukup, karena ada beberapa yang sangat membutuhkan, khususnya membutuhkan biaya dalam pengembangan tempat-tempat wisata petik mangga yang ada di sini. Termasuk infrastruktur, ini banyak yang masih belum tersedia di sini, khususnya untuk wisata-wisata ini, nanti menjadi sasaran ke depan, agar supaya para wisata yang ingin keliling ke desa kami, ke kebun pangga, tidak ada kesulitan. Visi dan misi kami dengan adanya tempat ini, bahwa saya ingin desa Rombokulor termasuk tempat ini yang betul-betul memberikan sesuatu kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan perekonomiannya. Entah itu yang dari usaha-usaha rakyatnya, entah itu yang mempunyai keahlian-keahlian, dan ini bisa menjadikan tempat yang nantinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa kami. Tentu dengan secara umum, desa Rombokulor ingin menjadi desa yang mandiri, yang bisa mencukupi kebutuhannya sendiri dengan berwirausaha di tempat ini. Itulah sekilas tentang wisata petik mangga yang diresmikan pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai wahana edukasi dan juga rekreasi. Nah, ini yang mangga saya cari, jadi di sini di kampung petik mangga, kita juga diajarin cara memetiknya mangga. Jadi memetik mangga, kalau kita mau memilih mangga itu bukan dari sampingnya yang kita tekan, tapi dari bawahnya, ujungnya bawah ini. Kalau ujungnya bawah ini sudah lunak, berarti mangga tersebut matang. Jadi di kampung mangga tersebut, bukan sekedar kita langsung metik-metik bukan, tapi juga ada untuk guide-nya atau nanti yang penjaga mangga-nya ya, yang memberitahu kawasanya mangga tersebut siap petik. Hayu, jadi kapan nih giliran sahabat AMVM kesini? Sampai jumpa di video selanjutnya.